Banten Voice 2023 episode kedua diisi dengan kategori pop yang menampilkan 14 peserta klotter pertama. Disiarkan secara langsung dari Studio 1 Banten TV, kategori pop berjumlah 52 peserta. Namun untuk klotter pertama ditampilkan 14 orang. Rencananya 52 peserta ini akan dibagi menjadi 4 episode dalam setiap pekannya. Salah satu juri Banten Voice, Kang Ocim memberikan tanggapan positif mengenai potensi para peserta. Ia merasa terkesan dengan kemampuan luar biasa para peserta Banten Voice. Selain itu, Kang Ocim juga merasa tertantang untuk dapat menilai peserta yang memiliki bakat istimewa. Ia pun tidak sabar untuk menyaksikan penampilan peserta kategori pop pada episode berikutnya. Sudah siap untuk berkompetisi. Mereka sudah siap untuk berkompetisi, kemampuan-kemampuan sebuah mereka keluar. Dan pemilihan lagunya juga artinya mereka sesuaikan dengan kemampuan. Tensi peserta sudah sangat bagus, untuk suaranya juga bagus. Masih bisa dimaksimalkan, masih bisa ditingkatkan juga untuk potensinya ya. Tapi kita juga belum tahu, nanti kita akan lihat juga di episode-episode selanjutnya. Karena memang pesertanya masih banyak, masih ada 3 episode lagi ya. Jadi episode pertama ini tadi, pesertanya sudah luar biasa, sudah bagus-bagus. Nah nanti masih ada 3 episode lagi, mungkin banyak juga yang lebih bagus. Nah ini, ini tantangan juga buat kami, Dewan Juri ya. Artinya untuk menseleksi ataupun memilih, kira-kira siap-siap yang lolos nanti. Diketahui, Banten Voice ini berlangsung dalam 3 kategori. Episode pertama telah berlangsung pekan lalu dengan kategori anak-anak, sementara untuk kategori dangdut akan berlangsung pekan ke-6 setelah kategori pop usai. Riki Rosadi, Muklis, Banten TV dari Serang memberitakan.